Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Niposter Gelap Pastinya So, di hari minggu yang indah ini kita ketemu lagi di channel Niposter Gelap bersama saya Ray Dan kali ini kita spesial akan review dan share kembali Konfig terbaru untuk kalian semua di Gcam LMC 8.4 Yaitu konfig, iPhone 17 Color, by Niposter Gelap Dan seperti biasa Di konfig ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstrak konfignya tersebut Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Niposter Gelap Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke tutorialnya Oke cuy, sekarang kita masuk ke dalam tutorial cara pemasangan Gcam LMC 8.4 ini Dengan konfig iPhone 17 Color, by Niposter Gelap Jadi kita mulai dari awal ya, untuk mengantisipasi para user Gcam pemula Soal langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk pemula adalah install aplikasi yang namanya Manual Camera Compatibility Nah ini dia, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store Gunanya untuk mengecek kamera 2 api di device kalian sudah aktif atau belum Langsung aja kita buka seperti ini untuk aplikasinya Kemudian kita tinggal klik start untuk memprosesnya Teman-teman, kita tunggu aja Nah ini dia untuk kehasil dari cek kamera 2 api di device saya Poco X3 NFC Sudah aktif semua dan sudah centang hijau semua Dari manual focus, manual white balance, manual ISO, manual shutter speed, dan raw support Apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah Atau salah satunya silang merah Itu tadanya device kalian belum bisa menggunakan Gcam Dan belum aktif kamera 2 apinya Seperti itu pengartiannya Sekarang kita tinggal kembali Dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di link deskripsi video Kalian tinggal masuk ke file manager kalian ya Disini saya menggunakan setarchiver sebagai pengganti manager file saya Langsung aja kita menuju ke folder downloads Ini dia Nah ini dia untuk bahan-bahannya teman-teman Yang pertama disini ada config iphone17color.zip Itu adalah file confignya Dan yang kedua disini ada lmc8.4r18f1.apk Ini dia adalah file aplikasi Gcam-nya Seperti itu Jadi sekarang ini kita tinggal install aplikasinya terlebih dahulu Dengan cara kita klik seperti biasa Kita klik install Berhubung saya sudah install aplikasinya Langsung aja kita buka Gcam-nya Seperti ini Nah sekarang kita tinggal masuk ke dalam settingannya Seperti ini teman-teman Kita masuk ke more settings Lalu disini kita pilih menu config setting Ini dia kita klik Kemudian disini kita pilih menu save settings Dan disini kita ketikkan bebas ya Gunanya untuk memancing folder lmc8.4 di dalam file manager kita Untuk menempelkan file confignya Sekarang kita tinggal klik yes seperti ini Dan kita kembali ke file manager lagi Dan untuk langkah berikutnya Kita tinggal ekstrak confignya ya teman-teman Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi Atau password yang akan muncul di dalam video ini Dengan nada bunyi tingnya Jadi kalian wajib simak video ini sampai selesai cuy Langsung aja kita klik seperti ini filenya Kemudian kita pilih ekstrak ke Lalu disini kita isikan kata sandinya Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke jika sudah kita isi Sekarang kita tinggal klik ok seperti ini Dan ini dia hasil ekstraknya cuy Config iPhone 17 Color ya Langsung aja kita buka Dan ya Ini dia untuk file confignya Jadi disini ada 6 versi config dengan level kamera 2 yang berbeda-beda Dan spesifikasi config yang berbeda Jadi disini ada config AUX dan ada config non AUX Yang dimana config AUX sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support mode ultrawide dan mode video electronic image stabilization Dan config non AUX sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum bisa menggunakan mode ultrawide dan belum bisa menggunakan mode video stabilizer atau video ace ya teman-teman Lalu untuk perbedaan antara config AUX, JPEG dan YUV sendiri adalah config yang dimana untuk level kamera 2 api masing-masing device Jadi masing-masing device itu berbeda untuk level kamera 2 apinya aja ya Cara ngeceknya gampang banget Kalian tinggal buka aplikasi yang namanya kamera 2 prop Nah ini dia Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini juga secara gratis di dalam playstore ya Langsung aja kita buka Dan ya ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2 api di device kita masing-masing Jadi disini di device saya terdetek untuk level 3 bagian level kamera 2 apinya cintang hijaunya aja ya Dan level 3 sendiri itu harus kita menggunakan config yang berformatkan YUV Apabila cintang hijaunya berada di posisi full itu tandanya kalian harus menggunakan config yang JPEG Namun ketika kalian mendapatkan hasil level kamera 2 api yang di limited Itu tandanya kalian belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya Sekarang kalian tinggal kembali dan kalian copy config sesuai level kamera 2 api masing-masing ya Tapi disini saya perhatikan semua karena ini juga hanya sebagai contoh Langsung kita klik tahan Kemudian kita pilih salin atau potong Bebas disini saya salin Lalu kita menuju ke file manager luar ya Atau memori perangkat seperti ini Lalu kita cari folder yang namanya LMC 8.4 Nah ini dia kita klik Kemudian kita pastikan di dalam sini seperti ini Nah jika sudah seperti ini tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya Jadi kita langsung aja buka Gcamnya seperti ini Kemudian untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Kalian cukup klik atau tab 2 kali di samping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi Disini saya pakai UV AUX Karena device saya sudah support untuk mode ultrawide dan mode video stabilizer Langsung aja kita klik import dan Ya config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja review gimana tugasnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke teman-teman sekarang kita review di mode video terlebih dahulu Dengan resolusi Full HD dan tanpa kita memilih FPSnya ya Jadi kita menggunakan di mode video ultrawide nya saat ini Dan kita bener-bener tanpa menggunakan alat tambahan seperti gimbal atau stabilizer lainnya Hanya menggunakan tangan dan kita naik motor seperti ini Terlihat banget di preview saat ini bener-bener stabil dan dynamic racenya luas sekali ya teman-teman Langsung aja kita stop dan kita lihat untuk hasilnya Let's go So jadi seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video ultrawide Gcam LMC 8.4 Dengan config iPhone 17 color by imposter gelap cuy Luar biasa ya Ini keren banget Jadi disini stabilisasinya juga sudah berjalan dengan normal Sesuai preview yang kita lihat sebelumnya Bahwa dynamic racenya pun disini juga luas Warna dan saturasinya cukup pas menurut saya saling mendominasi disini cuy So sekarang kita review di mode fotonya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita masuk ke mode kamera Dan kita coba di AWP aktif Saat ini kita menggunakan HDR plus Langsung aja kita shoot Oke nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Oke jadi seperti inilah untuk hasil di mode kamera Dengan AWP aktifnya cuy Luar biasa Ini detail sekali Disini kita bisa zoom dan kita bisa lihat Kedalaman ketajamannya Masih terlihat sangat detail Untuk HDR nya juga masih sangat kerasa Warnanya juga sama Dominan lebih biru ke langitnya Dan di bagian warna-warna hijaunya Juga cukup menyala di AWP aktif saat ini teman-teman So sekarang kita review di mode ultrawide nya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita aja orang Buat review foto mode ultrawide Langsung aja kita shoot dengan AWP aktif Dan mode leica aktif ya Langsung kita lihat untuk hasilnya Dan ya Seperti inilah untuk hasil di mode ultrawide Gcam LMC 8.4 Dengan config iPhone 17 color Bimposter Glabg Keren banget ya Jadi disini kalian bisa lihat Bentangan ultrawide nya itu memberikan hasil gambar yang begitu luas Dengan background panorama seperti ini teman-teman Dan di bagian kulit manusianya juga masih stay natural Apalagi ditambah dengan warna sunset nya Cirikas sekali untuk vibes sore hari seperti ini teman-teman So sekarang kita review di mode potret nya Tuh seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke teman-teman Sekarang kita masuk ke mode potret Dan kita lihat rinciannya Jadi kita pakai HDR plus dan AWP aktif ya Langsung kita shoot Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Langsung kita buka Dan ya Seperti inilah untuk hasil di mode potret yang pertama Kali ini kita menggunakan di AWP aktifnya Wow Keren banget ya Ini hasilnya bener-bener ala-ala DSLR Karena disini bener-bener blur nya cukup rapi Dan warnanya juga pas Tidak terlalu mencolok Karena ini stay natural Di bagian rona kulit manusianya cukup putih Seperti ini teman-teman Dan kalian bisa juga lihat disini Kedalaman ketajamannya sangat detail sekali Di bagian objeknya aja ya So sekarang kita review di mode potret Dengan AWP non-aktif untuk selanjutnya Let's go Oke sekarang kita coba di mode potret Tanpa AWP aktif Langsung kita shoot Hanya dengan mode Leica aktifnya saja Langsung kita lihat rinciannya Dan kita buka untuk hasilnya Let's go Oke jadi seperti inilah untuk hasil Di mode potret yang kedua Kali ini kita menggunakan di AWP non-aktifnya Hanya mengaktifkan di mode Leica saja teman-teman Dan hasilnya secakap ini ya Dengan mengaktifkan mode Leica Kita mendapatkan hasil gambar yang sedikit Lebih dramatis ketimbang di mode pertama tadi Karena disini vinyatnya membantu Mereduce exposure yang terlalu berlebihan Di bagian pinggir-pinggirnya Dan kita hanya menonjolkan di bagian exposure tengahnya Terutama untuk objek manusianya teman-teman Jadi kalian bisa lihat disini Warnanya lebih pop up di tengah ya Dan terlihat sangat natural sekali So sekarang kita coba di mode potret Dengan kombo ultrawide nya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke jadi sekarang kita masuk ke mode ultrawide Dan kita lihat rinciannya Jadi kita pakai HDR plus tengah Dan tanpa AWP aktif ya Langsung aja kita tap dan kita shoot seperti ini Oke nice Langsung kita lihat untuk hasilnya Dan finally untuk hasil dari Gcam LMC 8.4 Dengan config iPhone 17 color By imposter glove Luar biasa Ini recommended banget Jadi kalian bisa lihat sendiri Warna yang dihasilkannya pun di mode ultrawide Masih terlihat sama Dengan di mode kamera Tanpa AWP non aktif juga Dan skin tone manusianya ini Juga recommended banget Buat kalian yang suka foto Menggunakan objek manusia Tanpa khawatir kulitnya Mengalami warm atau sedikit gelap Jadi disini bener-bener Skin tone nya natural Putih seperti ini Apa adanya Warnanya juga natural Saturasinya tidak terlalu mencolok Agar kalian juga pas Untuk menentukan warna Di saat foto pemandangan outdoor Seperti ini teman-teman So jadi mungkin cukup itu aja Yang bisa direview pada video kali ini Mengenai Gcam LMC 8.4 Dengan config iPhone 17 color By imposter glove Jika ada kurang lebihnya Mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran Bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video Dan sampai jumpa